Hai dikadi kembali lagi dengan Kak Rina di online keleson awan Kali ini kita akan belajar pendidikan Pancasila untuk kelas 1 dari buku kurikulum merdeka Bab 1 aku dan teman-temanku pada bagian uji kemampuanku di halaman 30 sampai dengan 34 Yuk di subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya Dan boleh juga di subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy Dan follow IG dan Facebooknya juga di atonlineclass101.id Gimana kabar kalian hari ini adik-adik? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya Yuk kita bahas uji kemampuanku Jawablah pertanyaan berikut dengan benar Nomor 1, perhatikan gambar di samping Bagian tubuh yang dibersihkan bina adalah ini ya Ini adalah gigi Lalu nomor 2, sikap baik dan positif ditunjukkan pada gambar Kita perhatikan ya, kita mulai dari C Ini marah-marah, ini berantem gak boleh ya Ini merebutan, merebutan pulpen sepertinya Gak boleh juga Ya ini sama-sama menyeram tanaman, saling membantu Berarti jawabannya adalah yang A Nomor 3, amati gambar di bawah ini Jumlah anak perempuan yang membersihkan jendela Nah kalau anak perempuannya ada banyak Tapi yang membersihkan jendela itu Kita lihat ya Satu Dua, jadi ada dua orang Amati gambar berikut Aturan dalam permainan tersebut Tidak boleh bersembunyi dalam ruangan Bukan ya, ini petak umpet Kalau tidak boleh menyentuh tali ini untuk lompat tali Nah untuk yang ini, tidak boleh menginjak garis Nomor 5, siapakah yang bersembunyi di balik pohon ini? Nah ini adalah panca ya Nomor 6, perhatikan gambar berikut Seragam yang dipakai berwarna merah putih Nomor 7, gambar di bawah ini yang menunjukkan aktivitas merapikan rambut adalah Ini cuci tangan, ini sikat gigi, ini merapikan rambut Perhatikan kedua gambar berikut Ada gambar A dan gambar B Gambar A merupakan contoh mematuhi tata tertip pada angka Ini tuh memakai seragam ya Coba kita lihat Memakai seragam dan atribut yang lengkap Jadi jawabannya adalah C Nomor 9, harus bergerak cepat adalah aturan dalam permainan Ini ya, kalau ini tidak boleh terkena tali Kalau yang C itu kelereng Itu dia harus menyentuh kelereng lain dan masuk ke lubang Kalau tidak salah ya adik-adik ya Nomor 10, perhatikan gambar berikut Siapakah yang memakai mahkotam berwarna hijau? Ini adalah siapa ya? Bina ya adik-adik ya Jadi jawabannya adalah A Oke, pembelajaran kita sudah selesai nih adik-adik Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat Terima kasih sudah menonton sampai akhir Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan Maupun dalam materi yang diberikan Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya